Intro Semenjak Wali Kota Sorong mengeluarkan peraturan daerah berupa denda bagi individu atau kelompok usaha yang tidak menjalankan protokol kesehatan, hasil denda yang terkumpul sudah mencapai Rp25.900.000. Hasil ini didominasi dari masyarakat yang tidak menggunakan masker, sementara pelanggar protokol kesehatan pada pelaku usaha sudah mulai berkurang. Jurubicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Sorong mengatakan, tingkat kesadaran masyarakat masih sangat minim untuk menggunakan masker. Akibatnya sekalipun telah diberlakukan denda, masih saja ada individu yang melanggar. Ini saya dikasih total saja. Tapi sebagian besar ini, itu akibat dari pelanggaran menggunakan masker. Ini sebagian besar dari pelanggaran menggunakan masker. Kemudian ada tiga unit usaha, satu toko sembako dan dua rumah makan. Itu yang untuk unit usaha. Tapi sebagian lain itu, sebagian besar adalah pelanggaran perorangan, yaitu tidak menggunakan masker. Jadi itu yang kami harapkan, bahwa itu sekalian jangan takut karena pelanggaran. Karena dendanya, tapi mari timbulkan kesadaran dalam diri kita sendiri untuk menjaga supaya jangan ada penyebaran virus di antara kita. Hingga saat ini jumlah pelanggar protokol kesehatan sudah mencapai 1.563 pelanggaran. Dan hasil dendah sudah disetorkan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Satpol PP dan TNI Polri masih terus melakukan penegakan aturan bagi pelanggar protokol kesehatan. Keluarabat Layeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat